Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan yang direncanakan oleh pengurus Bahwasannya pada hari ini kita akan membuat cemilan Yang di dalamnya juga kita selipkan sayur Yang disebut dengan pizza goreng Biasanya kalau pizza di oven Nah ini karena tidak semua memiliki oven Dan juga seringkali ribet jadi kita bikinnya pizza goreng Nah kenapa kita membuat ini Karena memang tujuan awalnya adalah Supaya bisa menambah pengetahuan ibu-ibu semua Terkait dengan pengolahan-pengolahan Khususnya cemilan Yang bisa kita selipkan sayur di dalamnya Supaya apa Ya supaya Apa yang dikonsumsi oleh keluarga Ini juga ada nilai gizinya Terutama untuk anak-anak Insya Allah saya yakin Banyak yang suka dengan Pizza Ya karena ini termasuk cemilan modern Di mana bahan-bahannya Saya kenalkan dulu ibu-ibu Untuk satu resep Untuk bahan kulit Nanti modelnya bentuknya ini Seperti pastel Untuk bahan dasarnya Kita membuat dari tepung cakra Tepung cakra ini tepung protein tinggi Biasanya digunakan untuk pembuatan roti Boleh pakai tepung serbaguna Terigu serbaguna yang warnanya biru ya Tapi biasanya hasilnya lebih empuk Pakai yang ini Ini sekitar 500 gram Nanti Kemudian yang kita butuhkan lagi Untuk kulit Adalah Satu sendok teh baking powder Satu sendok teh Fermi pan Kemudian Satu sendok teh garam Dan satu sendok makan Gula pasir Terus Untuk Tambahannya lagi Kalau dalam 500 gram Itu pakai 6 sendok makan Minyak goreng Setelah diaduk Nanti ya Kita tambahkan air hangat Sebanyak 250 ml Lalu kita uleni hingga talis Nanti kita praktek Saya sebutkan dulu bahan-bahannya Kemudian untuk isiannya Kita butuh sosis 5 atau 6 Ya Terserah sesuai selera 5 atau 6 sosis Kemudian juga sayuran Kita selipkan sayuran Di sini Satu adonan tadi Kita akan bagi dua Yang satu rasa wortel Yang satu pakai jagung manis Biar sama-sama tahu Rasanya nanti gimana Kemudian bumbunya Ada bawang bombay Bawang putihnya sekitar 7 siung Ya 7 siung Kemudian Butuh margarin untuk menumis Bu Saus tomat Saus tomat ini sekitar 3 sendok makan saja Kemudian tepung maizena 1 sendok makan sebagai pengental Ditambahkan Susu ya Susu ini juga sesuai selera Kalau saya sudah satu Satu resep Cukup satu saset Kemudian keju Biasanya kan yang khas dari bisa Ada keju bu Nah keju ini pun bu Ada yang mozzarella Ada yang keju biasa Kalau mozzarella ini Biasanya kalau sudah dimasak Kalau ditarik Ngentak Ngentak Ya pak Kayak ada Ininya loh Kayak bisa-bisa itu bu Kalau yang biasa Nggak biasanya Nanti kita yang satu Pakai mozzarella Yang satu pakai biasa Nah ini tergantung Harganya juga terjangkau Banyak yang dijual Yang paket murah Cuma berapa ribu rupiah Ada Artinya yang kayak gini-gini Bisa dikurangi Sesuai dengan kemampuan Ya Nanti kita langsung Lanjut praktek Ibu-ibu 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 selamat menikmati selamat menikmati